Pemirsa tidak sebuah petani cabai menikmati hasil dari mahalnya harga cabai Bahkan sebagian petani harus menelan pil pahit Seperti halnya seorang petani cabai yang ada di kawasan Pasir Halang, Kabupaten Bandung Barat Tanaman cabai miliknya banyak diserang hama Selain itu tingginya harga cabai mengundang pencuri Menyasar tanaman pedas milik petani tersebut Semestinya dengan melonjaknya harga cabai di pasaran yang tembus hingga 100 ribu lebih Membuat para petani cabai senang dan meraup untung Namun faktanya tidak semua petani bisa menikmati tingginya harga cabai Seperti halnya seorang petani cabai hasil Pasir Halang, Kabupaten Bandung Barat Rudy Juhendi yang harus menelan pil pahit Lantaran 6.000 pohon cabai miliknya diserang hama patek Alhasil, hasil panen pun menurun drastis Dari biasanya bisa memanen hingga 100 kg lebih Kini hanya bisa panen sekitar 15 kg saja Bahkan pernah hanya 10 kg saja Bukan karena hama saja Tingginya harga cabai saat ini ternyata mengundang para pencuri yang menyasar tanaman pedas miliknya Biasanya tanaman cabainya dicuri saat menjelang subuh Biasanya kan 4 hari panen sekarang seminggu sekali 35 kg Tiba-tiba kan Pasti di peti kamar kita Turun misalnya dari 35 kg jadi 10 atau 15 kg Kurang lebih kan 10 kg sudah hilang Sudah kelihatan kan biasanya ada yang merah-merah Sekarang merah-merahnya kan ada sebagian yang tidak ada Meski demikian ia menerima kondisi tanaman cabainya yang bisa disebut gagal panen Rencananya Rudy akan membebat semua tanaman cabainya Lantaran kondisi cabai sudah rusak oleh hama Dan dikhawatirkan merambat ke tanaman lainnya Yang sedang ditanam secara tumpang sari Algi Muhammad Gifari, Bandung TV